Kita disuruh oleh Al-Quran Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum Tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Rasul Tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah yang ada di Quran dan menjauhi larangan-larangan Allah yang ada di Quran, tunduk kepada Rasul juga penyempurna Rasul ada penyempurna Tunduklah kepada Rasul yang ikuti saran perintahnya Rasul secara menurut kata masing-masing, jauhi larangan Rasul lah total, dan ikuti saran Rasul saran Rasul bagaimana tentang ada penyakit disuruh penyakit yang mewabah, disuruh wilayah yang ada penyakit ada penyakit wabah orang yang ada di luar itu tidak boleh keluar orang yang di luar itu tidak boleh masuk situ ini maknanya kita harus mengasingkan diri nah sekarang tukut kepada pemerintah, pemerintah itu adalah kalau melanjalankan kepemerintahnya dasarnya harus maslahat kepada umat jadi pengelolaan imam terhadap rakyat adalah digantungkan keadaan kemaslahatannya sehat, maslahat, sakit tidak maslahat secara dohir maka pemerintah mengantisipasi untuk menghadapi ini tidak boleh jumatannya kita ikut tidak jumatan apalagi menurut mandabnya imam abu hanifah syarat wajibnya jumat kalau ada izin dari imam kalau tidak, ya tidak karena kita tidak diizinkan oleh jamaah demi kemasalahan kita bersama harus kita ikut tidak boleh jamaah di masjid jamaah di rumah harus kita ikut kesimpulannya masalah ini kita harus mengikut saran dan anjuran dari pemerintah kita bahwa tidak jumatan sholat buhur di rumah tidak lagi jamaah di masjid sholat jamaah di rumah masing-masing itu namanya kita menjaga jarak karena anjuran syariat juga harus menjaga jarak larilah kamu dari orang lipra lari dari rumah sebabnya apa sunnatullah filkaun bahwa orang lipra kok berdekatan dari orang sehat itu biasanya menular yang bikin nular hanya Allah subhanahu wa ta'ala tapi syariat segala satu harus pakai sebab dibarengi dengan sebab maka disini ingin selamat anjuran pemerintah itu kita dan kita juga berdoa sebabnya doa wali jawa mengatakan bismillahirrahmanirrahim waliko waliku waliyullah tolak tanggul ngalol ngidul la ilahillahirrahmanirrahim itu juga tolak ta'un karena wali jawa bahasanya jawa bismillahirrahmanirrahim waliko waliku waliyullah tolak tanggul ngalol ngidul la ilahillahirrahmanirrahim gak usah dengerti oh part ini itu gak usah pakai itu doa untuk menolak balak itu saja sudah cukup kot kafani ilmu rabbi dan lagi kita baca doa dari wali harab Allah ma sholli ala sanah'mad wa ala sanah'mad sholatan tat fawbina atta nawat ta'un yaman amruhu ila arad abisana ya kulakun lakun itu kan doa wali harab doa wali jawa yang mau kita berupayalah kembali kepada Allah jangan sampai kembali kepada obat obat harus ditempuh karena itu sebab Allah membuat satu selalu dibarengi dengan sebab bukan karena sebab tapi dibarengi karena dibarengi dengan sebab Nabi Musa pernah sakit gigi minta kepada Allah ya Allah sehat dari sampai dari panjenengan sakit dari panjenengan saya minta sembuh diinginkan ya Allah sebagai sebab barengi sebab pergilah ke gunung tertentu itu nanti di puncak ada pepohonan yang mau dalam demikian itu potongan cuklekan tetes nomor itu merak waras berangkat Nabi Musa ke gunung tertentu yang ditunjuk oleh Allah mengikuti perintah Allah akhirnya ketemu diteteskan menurut perintah Allah sembuh ketika itu pulang besok kumat kumat Nabi Musa langsung lari ke tempat tadi ambil lagi diteteskan tidak sembuh tambah sakit Nabi Musa matur ya Allah kemarin sembuh sekarang kok tidak kemarin kau nunjumu kepada saya sekarang kau nunjumu kepada sebab sebab akhirnya kita selalu harus dibandingkan sebab hanya saja kakekotnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sebab-sebab yang dimengerti oleh dokter kita ikut kita gak ngerti apa-apa maksudnya harus diterangkan secara kedokteran kepada umum kan tidak hanya secara garis-garis besarnya saja dan kesembuhan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi untuk menyikap ini mari kita takut kepada Allah dengan cara mengikut apa saran Allah jangan sampai kita mengatakan takut kepada Allah tidak boleh takut kepada korona tapi kita tetap harus ngaji secara umum terbuka harus sholat jamaah harus masjid salim dibuka itu namanya tidak takwa kepada Allah sebab melanggar sebab itu jadi mestinya takut kepada Allah nyikapi korona itu siap-siap menjalani perintah Allah dalam menempuh sebab itu menjauhkan diri dan yang punya penyakit harus kondo gak usah mendekat kepada orang sehat itu harus demikian kalau tidak demikian Masya Allah petaka akan maka langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kita adalah kemasrahatan umat kasaruful imam firra'yah manututun alal masraha jadi sikapnya imam melakukan peraturan kehoda umat itu berdasarkan kemasrahatan baik kemasrahatannya untuk saya tidak sakit tidak menghabiskan uang tidak apa itu ya apa itu kebijaksanaan pemerintah itu dan tidak bertentangan dengan agama kok insya Allah demikian ini yang bisa saya sampaikan maka sekali lagi Rasulullah ini pernah bepergian setelah bepergian ada hujan ada hujan adhan waktu sholat adhan waktu sholat adhan adhan waktu sholat tapi ketika khayyal al-falah khayyal al-falah diganti adhan tetap dilakukan sebagai tanda itu masuknya waktu dan untuk sholat tapi tidak usah berjamaah ke masjid bahkan dianjurkan untuk sholat karena ada petaka itu hujan maka sholat jamaah disunatkan bila tidak ada hujan kalau ada hujan sekiranya membasai pakaian kita sudah tidak dianjurkan untuk ibadah untuk menjaga kesehatan menjaga pakaian menjaga apa itu demikian lenturnya ajaran Islam itu demikian yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati